Akan beraudiensi, malah dengan kalau bisa dengan Pak Presiden Jokowi, ataupun Pak Menko Pahuk Hukam, ataupun yang lainnya, yang bisa membawa diri, untuk kita bisa mendengarkan bahwa aspirasi kelima, kita tidak suka. Masa aksi yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPR menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patungkuda, Jakarta pada Rabu 20 September 2023. Koordinator lapangan GNPR, Ferry Kustanto, mendesak agar proyek ekositi Pulau Rempang dihentikan. Ia juga menegaskan agar infrastruktur dipersiapkan terlebih dahulu agar jangan ada relokasi. Ferry mengatakan pihaknya meminta audiensi bersama Presiden Jokowi dan menko Pahuk Hukam, Mahfud MD, ataupun yang mewakili, agar bisa mendengar aspirasi masyarakat yang tidak suka adanya intervensi atau relokasi yang merugikan rakyat. Ferry mengatakan kasus tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik sebab investasi menurutnya perlu menguntungkan semua pihak. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Rasulullah SAW, adanya kemungkaran di sana. Makanya GENPR mengingatkan kepada umatnya. Dan kami diamankan untuk menjadi korl. Tentunya aksi hari ini adalah aksi keperluan. Bahwa jangan sampai di negeri yang sudah merdeka ini. Pada tahun 1945, ternyata masih ada sebuah-sebuah kita yang belum merdeka. Bangsa kita adalah bangsa yang sangat baik. Jangan sampai ada kebolemanian dari kita. Dan inilah yang dicontohkan oleh para pemimpin kita. Makanya kita di sini hadir akan beraudiensi. Malah dengan kalau bisa dengan Pak Presiden Jokowi, ataupun Pak Menko Penukam, ataupun yang lainnya. Yang bisa membawa diri. Untuk kita bisa mendengarkan bahwa aspirasi umat, Kita tidak suka dengan kebensi, Ataupun yang berbual-bual yang mengibatkan kebaikan. Kalau memang harus ada seperti itu, Bagaimana kita menolong saudara kita yang berbual-bual yang berbual-bual yang berbual-bual yang berbual-bual yang berbual-bual yang berbual-bual yang berbual. Karena apa? Apa namanya ini? Investasi dan sebagainya. Tegak keterlibannya. Bagaimana kita semuanya? Jangan hanya diuntungkan satu-satunya. Tetapi yang lain pihak kita tersinggirkan. Setelah kita ada yang diri, setelah kita yang ada di lepas. Kita tidak bisa siap membantu. Hanya insya Allah hari ini asyik kita ini bisa ditinggalkan dengan solidaritas oleh pemerintah kita. Bahkan seluruh dunia. Jangan sampai ada terulang lagi kedoliman-kodiliman seperti ini. Itu adalah hari ini terbuka. Bagaimana kita menolong saudara kita? Tentunya hari ini tentu saja. Negeri yang terbaik adalah negeri yang terbaik adalah negeri yang terbaik. Dengan cara-cara yang isan dari ancaman asing. Negeri yang terbaik adalah negeri yang senangnya berpelindungi rakyatnya dari ancaman asing. Karena kita dengar semuanya. Rakyat rembang tidak menolak investasi. Tapi mereka menolak keadanya relokasi. Tentunya siapkan dengan benar. Kita lihat sekolah-sekolah sudah mau dihancurkan. Demi melindungi asing. Karena sekolah yang baru belum dibangun. Demi melindungi asing. Demi melindungi asing. Ini negeri yang terbaik. Ini negeri yang terbaik. Ini sebuah kodiliman. Bagaimana motivasi. Siap menolak kodiliman. Dari awal kita siapkan dulu. Semua infrastrukturnya. Sehingga abar akhirnya juga pasti diterima. Kenapa? Bapak-bapak. Karena sering kita melanggari kebohongan-kebohongan. Kita sebagai bangsa Indonesia. Indonesia negara hukum. Ini banyak sekali kebohongannya. Sehingga rakyat. Ada penduduk. Nah kalau sudah tidak percaya lagi. Apapun janji yang dibaik. Tidak akan kita terima. Dan kita khawatir. Pasal 9. Itu adalah kejahatan terhadap kemahusiaan. Mohon maaf. Kita mencantang saja. Di Sepak Kailan. Ada orang-orang kampung yang dibikir sungai itu. Pengusiran. Masalahnya tidak di relokasi. Justru itu untuk sebagai wisata. Wisata orang-orang. Yang mana masyarakatnya merasa senang. Nomor 26 tahun 2 itu ekonomi. Itu adalah kejahatan terhadap kemahusiaan.